penyakit hasad hasad itu kata anak sekarang SMS susah melihat orang lain seneng atau seneng melihat orang lain susah tetangga beli para bola dia beli paramek pusing ya lihat tetangganya maju lihat tetangganya beli mobil pusing ya itu terkena penyakit apa penyakit hasad maka penyakit hasad itu seperti membakar rumah kita sendiri iya kumwal hasada fainal hasada tak kulunar al-hatab jauhilah penyakit hasad penyakit hasad itu akan menghabiskan kebaikan seperti api yang akan menghabiskan kayu bakar jadi kalau kolbu kita terjangkit penyakit hasad maka amal kebaikan kita akan habis seperti membakar isi rumah kita sendiri Oh ibu-ibu jauhkan penyakit hasad makanya pingin hati kita bebas dari penyakit hasad Nabi memberikan doa kalau tetangga kita beli rumah baru beri-beli mobil berdoa kepada Allah Allah Allahumma Zidhu min fadlik kalau di bahasa Indonesia kan ya Allah tambahkan kepada orang itu dari karunia mu di bukannya kita nggak suka justru doakan tetangga beli rumah tetangga beli mobil baru Allahumma Zidhu min fadlik ya Allah tambahkan kepada orang itu dari karunia mu wa'atini abdolamin hu dan berikan kepadaku yang lebih baik daripada apa yang kau berikan kepada orang itu bebas kolbukit dari penyakit hasad tetangga beli mobil baru kita bahagia mendoakannya mabruk mabruk barokah barokah besok kita mau berangkat kemana bisa pinjem mobilnya coba kalau kita hasad benci aja yang ada pingin menghilangkan nikmat itu dari orang lain maka lebih baik berdoa kalau nggak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia ya Allah tambahkan kepada orang itu dari karunia mu dan berikan kepada aku yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kau berikan kepada orang itu jadi dengan doa hilanglah penyakit hasad ya tuh penyakit hasad tuh bisa menghabiskan amal-amal kebaikan kita alhasanat kebaikan-kebaikan kita nah ini harus bersih ini ini adalah ilmu tasawuf yang asasi yang sangat mendasar wajib dibersihkannya wajib pahlia mengosongkan kolbu kita dari penyakit-penyakit hati selamat menikmati selamat menikmati